Mengganti CPU Cooler pada PC sebenarnya langkah yang opsional, namun sangat direkomendasikan. Jika CPU Cooler bawaan atau stock masih sanggup digunakan untuk melepas suhu panas dari prosesor, sebetulnya tidak apa-apa jika tidak diganti. Namun, berbeda kasusnya kalau prosesor sering digunakan bekerja dengan berat, dapat dipastikan suhu yang dihasilkan pun cukup tinggi. Untuk melepas panas, biasanya putaran kipas CPU Cooler juga ikut naik, dan menghasilkan suara yang cukup bising. Bagi sebagian orang, kipas PC yang berisik itu cukup mengganggu saat bekerja atau bermain game. Pada kasus seperti ini, maka sudah sebaiknya mengganti CPU Cooler dengan yang lebih baik, memiliki pendingan yang optimal, dengan tingkat kebisingan yang lebih senyap. Sebagai informasi, saya menggunakan Ryzen 3700X pada casing Mini ETX yang memiliki volume cukup sempit dibanding casing PC pada umumnya. Tetap menggunakan CPU Cooler stock terus-menerus, saya kira kurang baik bagi kesehatan prosesor, apalagi pada casing yang airflow-nya tidak begitu leluasa. Akhirnya saya putuskan untuk mengganti CPU Cooler menggunakan Noctua U9S. CPU Cooler dengan model Mini Tower ini memiliki tinggi 125mm, dan dapat dipasang dua bulah fan di bagian depan dan belakangnya dengan ukuran 92mm, dengan maksimal putaran kipasnya adalah 2000rpm. Untuk materialnya sendiri, sirip pendinginnya atau cooling fins terbuat dari bahan aluminium, sedangkan bagian base dan heatpipes-nya terbuat dari bahan tembaga. Ada 5 heatpipes yang menghantarkan panas dari prosesor ke cooling fins sebelum akhirnya panas dilepaskan oleh kipas pada heatsink. Pada paket pembelian Noctua U9S ini, kalian akan mendapatkan CPU Cooler itu sendiri, satu buah fan berukuran 92mm, bracket untuk motherboard Intel LGA115X, dan AM4 untuk AMD, juga thermal paste dari Noctua. Untuk pendinginan yang lebih optimal, saya akan menambahkan satu buah fan Noctua ukuran 92x25mm pada heatsink. Karena kemarin cukup sulit mencari fan ini di marketplace lokal, saya terpaksa import langsung dan memakan waktu sekitar 1 bulan hingga akhirnya saya terima. Karena barangnya sudah ada, langsung saja yuk kita pasang. Terima kasih telah menonton! Untuk pengujian saya menggunakan beberapa software yang umum digunakan, yaitu AIDA64, Blender Benchmark dengan SYN BMW, Cinebench R15, dan Cinebench R20. Untuk U9S, ini merupakan RPM maksimal yang bisa dijalankan, sedangkan CPU Cooler AMD mampu berputar hingga sekitar 3000 RPM, namun dengan konsekuensi kebisingan yang juga tinggi. Berikut merupakan hasil benchmark dari masing-masing CPU Cooler. Untuk perbandingan kebisingan suaranya kalian bisa lihat di video berikut. Terima kasih sudah menonton! Kalau melihat hasil benchmark, CP cooler dari AMD memang mampu mendekat suhu panas jika kipas berputar pada RPM yang tinggi Pada putaran 2000 RPM, cooler AMD bahkan lebih senyap dari Noctua Namun konsekuensinya, suhu panas meningkat secara signifikan Jadi bisa dibilang Noctua U9S memiliki performa yang merata Baik dari segi pendinginan yang optimal dengan tingkat kebisingan yang relatif rendah Lalu kenapa saya memilih cooler ini dan gak sekalian ambil water cooling aja? Ada beberapa alasan sebenarnya Pertama, casing ini masih memungkinkan untuk menggunakan air cooler ukuran minitower dengan batasan tinggi 135mm Saya ingin coba memaksimalkan ruang di atas prosesor menggunakan air cooler terlebih dahulu Kedua, reliable Maksudnya mampu bekerja dengan baik secara konsisten Meninginkan prosesor dengan optimal, senyap tanpa suara, dan memiliki komponen yang sederhana Hanya heatsink dan kipas Sehingga kalau nanti ada kejadian rusak atau mati, ya tinggal ganti kipasnya aja kan Ketiga, masih ada ketakutan untuk menggunakan all-in-one water cooling Takut komponenya rusak lah, ada kebocoran lah, dan lain sebagainya Tapi selama ini, sedikit demi sedikit, saya juga sedang mencoba mempelajari custom loop water cooling Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini Dan sampai jumpa di video berikutnya